bulan ku tiga minggu sebelas hey guys kabarnya bagaimana apa kabar aku sih aku lihat kan enak kenapa aku cover cover my mouth soalnya bau bumi itu sensitif tentang baunya buat taksi bawang putih dan nasi aku gak suka bau itu sekarang ya dulu gak apa-apa akhir-akhir ini gak boleh tapi si eddy itu suka makan kan dan kemarin-kemarin dia makan itu terus ada bau dari dari mulut dia jadi aku merasa muau gitu minggu lan juga ya tau sih bukan jempan itu doang gara-gara itu morning sick kalau bahasa jempannya itu suari ya jadi gak enak sih dan kali ini aku mau share tentang kayak apa ya diari diari untuk kehamilan gitu aku juga lupa-lupa gak sih jadi sambil lihat aplikasi tentang kehamilan aku kasih tau kondisinya gimana sebelum itu aku mau kasih tau sekarang bulan ke-3 minggu ke-11 jadi belum tentu ya ya masuknya belum aman gitu biasanya hmm sebulan lagi ya sebulan lagi kondisinya lebih aman gitu jadi sekarang ya goyang-goyang ya minggu ke-3 dari waktu ini aku merasa gantuk 10 jam 10 jam aku tidur waktu itu beset dah aku sadar kehamilanku waktu minggu ke-5 ya soalnya gak ada datang bulan jadi aku gila hmmm mungkin ya gitu jadi aku pakai cek test itu dan positif kan yang dulu aku udah upload video kan itu habis itu pergi ke rumah saki kondisi waktu itu gak ada apa-apa cuman dada akunya agak agak besar gitu agak besar ya kayak ya aneh gitu dari dari dalam sesuatunya push-push gitu jadi saki gitu ya terus purunya puru juga kayak durinya tusuk gitu ya tapi bukan terlalu sakit gitu jadi waktu itu ya gak apa-apa gak tahu itu ada hubungan ke hamilan ya ada saki-saki disini ini kayak tulang ya agak susah jarang gitu ya sampai minggu 9 bilang ya sama kayak gitu dan sedikit demi sedikit makanan juga ganti ya kayak nidam gitu ya sebelumnya aku suka nasi daging dan gorenggang habis aku udah tahu hamil merasa gak mau gitu kalau banyak minyak ya kayak mau mual gitu dari waktu itu aku gak makan goreng-goreng goreng-gorengan banyak orang tahu kan waktu hamil kita gak bisa makan low food yang makanan muntah kayak sashimi apa ya roast beef gitu jadi daging yang merah sebenarnya aku suka sashimi susi ya habis telah hilang ya makan banyak orangnya gak bisa makan ya nasi juga gak bisa jadi biasanya aku makan roti atau mie sebelum kehamilannya aku gak suka mie aku suka sih tapi gak bener-bener suka tapi ya akhir-akhir ini aku cuma makan mie yang dingking gitu kayak lemeng sumen dan harusame gitu mungkin makanan yang gampang lewat teronggang lebih cocok sama aku sekarang kondisi akhir-akhir ini ada mie gelang mau mual terus dada juga sakit dan purunnya purunnya juga kayak apa ya kondonya push gitu jadi apa ya hmm gak enak gitu ya dan paru-paru juga mungkin kondonya push dorong-dorong jadi agak susah nafas gitu ya bisa nafas ya tapi agak susah gitu ya makanan juga susah dan dengan bau juga spice kayak kali gak bisa makan dan gantul juga dan gampang capek gitu aku merasa aku beneran hamil gitu nanti aku kasih lihat purut aku mungkin sekarang belum kelihatan soalnya masih bulan ketiga next month pasti kelihatan sedikit sedikit ah iya walaupun gak kelihatan tapi aku tambah belat gitu maksud maksudnya wainnya udah anggap gitu ya sebelumnya aku 47 kg tapi sekarang udah 55 udah gede kan iya cukup gede dan makanan juga sulelanya ganti kayak aku mau makan fried potato hamburger lebih banyak gitu iya aku tau sih ini gak bagus buat anaknya kalau kebanyakan tapi ya itu hidup pasti jadi kalau merasa gak makan apa-apa ya aku pilih ya junky food gitu tapi sebis-bisanya ya pilih yang lebih sehat gitu kayak sayur-sayuran yang bebur gitu ya nanti aku kasih lihat perutnya iya tadi aku udah bilangkan paru-parunya agak durun jadi waktu naik tangga terus turun tangga udah capek gitu jadi jadi iya badannya sedikit demi sedikit ganti menjadi ya sedikit demi sedikit berubah badan ibu juga ya ah dan dumam juga selalu ada lebih atas 37 sufunnya ya jadi selalu bergaul gitu tapi syukurlah aku udah pergi ke jarang-jarang Nagasaki hukuoka sama big boy family ah waktu itu kenapa ya aku nggak rasa mau gitu mungkin terlalu enjoy ya hmm ya itu juga mungkin ada efek emosinya juga goyang-goyang kalau ada kondisi yang nggak enak mungkin hubungannya itu kehamilan gitu jadi akhir-akhir ini aku bikin arasan ya gara-gara kehamilan gitu jadi si edi si suamiku bilang jangan hubungan semua gitu tapi mungkin ada efek jadi apa-apa sekarang aku itu kayak gini sorry ya aku nggak bisa semangat seharusnya sebenarnya capek-capek jadi thank you for watching and see you again soon bye-bye kayak gini kayak gini nih belum ada bentuknya tapi udah tambah apa berahnya wait 5 kg ya jadi aku merasa berah gitu badannya terus waktu pagi-pagi aku merasa mau muak dan selalu aku harus makan soalnya kalau nggak makan kayak lapar gitu hmm muak-muak gitu sini kayak gini loh jangan makanan juga susah nggak bisa makan nasi terus goreng-goreng dan low food makanan muntah jadi sushi sashimi nggak boleh terus roast beef daging melak dan apa ya yang panas-panas gitu itu jadi aku suka makan mie yang dingin terus tahu tahu yang dingin juga terus tomat timun sup itu aja kayak gini selalu ada domang lebih dari 37 37 37 suhunya jadi pegau gitu biasanya pagi-pagi dan sampai siang nggak rasa enak gitu tapi malam lebih lebih ya lebih bagus gitu ya dan anaknya ukurannya sekarang kayak gini 4 cm tapi waktu aku pergi ke rumah tangan lagi udah kelihatan bentuk orang ada kaki oh ini tangannya ada kaki ada tangan terus ya ada kepala badan jadi waktu aku lihat dia akan tak gitu jadi aku senang senang banget jadi minggu dupang aku perlu ikut cek lagi hmm senang banget k AC Where tup 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 t glam semang